Kepolisian Resort Bengkulu masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku penganiayaan seorang pemilik toko yang terjadi di kawasan pertokoan Suprapto Kota Bengkulu, kami siang kemarin. Usai kejadian itu, pelaku diketahui langsung menyerahkan diri ke Mapores Bengkulu. Kasih Humas, Pores Bengkulu, AKP Sugiharto mengatakan, hingga saat ini belum diketahui motif penyerangan oleh pelaku yang mengakibatkan korban kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Saat ini pelaku sudah ditahan pihak kepolisian. Jadi untuk pelaku sudah diamankan di rutan pori, sementara ditaruh di posek truk segera. Untuk motif terdajat tidak benar-benar penganiayaan, terutama saat ini masih didalami oleh tim penyidik Pores Bengkulu. Sebelumnya warga di kawasan pertokoan Suprapto, kami siang kemarin, dibuat heboh dengan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Terduga pelaku yang tiba-tiba masuk ke dalam toko, langsung menikam korban menggunakan senjata tajam. Kasus ini kini masih ditangani pihak kepolisian.